Dikasih mandi dengan air, apa itu, air somberan, supaya lupa daratan. Yang baik-baik itu cuma ini boh. Ibunda Indah Permatasari, Nursyah kembali bikin geger netizen. Bagaimana tidak? Ibunda Indah Permatasari kembali menuduh menantunya, Ari Kriting pakai ilmu hitam. Parahnya, Ibunda Indah Permatasari menuding Ari Kriting sambil meletakkan Al-Quran di kepala. Sontak, aksi Ibunda Indah Permatasari langsung panen hujatan netizen. Seperti diketahui, hubungan Ibunda Indah Permatasari dan menantunya, Ari Kriting kurang harmonis. Nursyah bahkan tak merestui pernikahan Indah Permatasari dan Ari Kriting pada 2021. Tak hanya itu, Nursyah juga kerap menyindir Ari Kriting. Nursyah menyebut bahwa Indah Permatasari mengalami sejumlah perubahan usai mengenal sosok Ari Kriting. Bahkan, meski sudah memiliki cucu dari Indah, Nursyah masih belum berdamping dengan Ari. Seperti baru-baru ini, Nursyah kembali menyindir menantunya. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Cek Drama pada Sabtu, 19 Agustus 2023. Di unggahan itu, Nursyah tampak sedang duduk bersama seorang wanita paruhbaya. Namun, kali ini Nursyah tampak beda. Ibunda Indah Permatasari itu tampak meletakkan Al-Quran di kepalanya. Ia pun sambil koar-koar menyinggung Ari Kriting. Nursyah menuding menantunya itu memakai ilmu hitam untuk menarik hati putrinya. Ia juga menyinggung soal Ari yang membelikan rumah untuk putrinya. Ia mengaku tidak dengki ataupun iri dengan menantunya. Sontak saja, aksi Nursyah yang kembali menyindir Ari langsung panen kritikan. Netizen heran mengapa Nursyah belum juga berdamai dengan anaknya. Padahal rumah tangga indah dan Ari baik-baik saja. Keduanya juga makin sukses dan sudah memiliki buah hati mengemaskan. Terima kasih telah menonton!